Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Action Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa dan tim ya, kita tes Pascal, Pascal baru teman-teman, ya ini tim yang gue pake ya ini limit breaknya, ya gue limit breaknya balance, dribble, dribble naikin, passing naikin, tackle, intercept, speed, teknik, cuma shoot aja yang gak gue naikin teman-teman ya, ini formasi yang gue pake, 3, 2, 4, 1, forward attack plus 10% ya kayaknya ini bond maksimal yang bisa gue dapet untuk pake Pascal ini ya mungkin gue masih bolongnya, mungkin nanti nunggu Misaki Rising Sun yang baru mungkin ya, siapa tau Misaki Merah sama ini nih, Brian, Brian mungkin diganti siapa ya mungkin, kalau ada Michael sebenernya enak teman-teman ya, cuman sayangnya Michael baru keluar gak bakal keluar lagi dalam waktu dekat sama Kishida ya, Kishida ini ya, ya paling lobangnya sih itu aja teman-teman ya oke, kita ditemenin Denimon teman-teman oke, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe teman-teman, kalau teman-teman punya masukan teman-teman, boleh tulis di kolom komentar Misugi baru nih ya, Misugi baru juga lumayan oke ya, cuman lebih ke arah ini dia ya, ke arah kayak yang kayak soda jaman dulu ya, eh soda golden 23 itu ya teman-teman ya, dia ngejar full power gain ya jadi biasanya orang tuh ngasih bola ke Misugi dulu gitu ya, buat ngisi full power setengah lumayan lah oke, kita kasih Pascal oke, itu ada block, ya ada block passingnya 24 ribu, lumayan gede teman-teman dribble-nya lumayan gede ya, keliatannya kecil, tapi ternyata lumayan loh 20 ribu ya shootnya juga oke nih jadi apa ya dibilang the like sih, enggak ya kalau gue bilang oke terus, pas kalah ada direct hotline juga nih bias ya jadi biasnya nambah 5% nah, kita lihat si biasnya dulu nih ya, tanpa full power nih oh, ini tanpa full power ya, 25 ribu nanti kita lihat eh, defense-nya dari Pascal eh, god basahnya 30 ribu coba kita lihat margusnya ya margusnya kayaknya 30 ribu juga nih oh, 30 ribu juga tuh coba kita lihat, gawa bisa ngeblok kan nih ya oh, masih kena oke oke 22 ribu intercept tackle 24 ribu ya, tackle-nya boleh lah ya oke, kita lihat ya dia ada force juga jadi ini bisa, kalau gue bilang teman-teman ini ngambil shoot bisa oke, ini masih gak muter-muter dulu deh kayak gansing ya oke, nambah 1000 ya berarti ya nambah 1000 ya berarti kalau full power pun nambah 1000 juga ya 1000 lebih sedikit ya nanti kita tes pas full power dia ya kita bisa lihat oke, misugi tuh, pastinya 19 ribu 11 ribu misugi ini balance sih ya teman-teman ya jadi gak bisa dimainin apa aja teman-teman tipe support apa tipe defense terserah ya karena dia balance sih oke, kita kasih tipe pascal ya, kalau teman-teman mainin pascal sama dia sini si pascalnya jangan jauh-jauh dari bias ya karena susah ngumpannya jadi mesti deketan nih tuh, 31 ribu berarti dikurang aja anggap lah dikurang 1700 lah jadinya 30 ribu berarti nambah 1700 jadi lumayan lah ya jadi dibilang pascal ini dibilang jelek enggak ya teman-teman ya gak jelek ya cuman kalau dibilang bagus banget ya memang gak juga ya, memang gak juga mungkin kalau dia punya kalau dia punya auto intercept nah, itu kalau gue bilang sih sempurna banget teman-teman kayak, kayak pascal ini yang merah ya nah, sayangnya dia gak punya auto intercept dia ngandelin dari auto intercept chance dari Jawa ya gitu kalau dia ada full power gain mungkin lebih menarik lagi ya ada full power gain kita tes lagi terus animasinya ya teman-teman oh, Morisaki super sub ya ini Morisaki super sub nih kuat juga loh teman-teman ya kuat juga buat lawan Michael gak bisa kayakkan buat lawan Michael gak bisa cuman gak selalu berhasil ya kalau lawan Michael ya tau sendiri lah Michael kan OP banget ya nah, lho kayu loh oke, Soda oke, Soda oke, Soda nah, nih ya kita coba lagi dah, Soda siapa tau kan, benar kan teman-teman teman-teman kalau punya Soda ini ditolok double blade razor tackle ya itu udah harus karena momentumnya paling besar terus pascal ya teman-teman ya itu kalau kita lihat memang kan dia force momentum tackle jadi kayak gue bilang dia bisa dia bisa begal shoot bisa asal shootnya itu yang momentumnya di bawah di bawah tacklenya dia ya momentum tackle dia jadi contohnya momentum shootnya itu cuman 450 lah gitu kan itu bisa teman-teman kalau rainbow apalagi momentum-momentum yang penting lah bisa kena gitu bisa kena ibarat kata tuh kayak Matsu Matsudece ya yang warna merah itu ya itu kan gila banget ya untuk urusan tackle ya jadi kalau si dia sini ya kalau gue perhatiin ya berarti udah lengkap ya parternya nih cuman kata ya kan parternya supportnya si pascalnya ya dari semua warna nih merah udah ada ya kan blue udah ada sekarang ijo nih yang terakhir kan agak rese sih ini sih kita lihat ya bisa kenangan nih aku kenal ya A1 muter-muter persis sama kayak di manganya ya teman-teman ya persis kayak di manganya memang di manganya ya di manganya ya di manganya ya kita pasir semoga lewat kalau teman-teman penjabat kali ini jangan lupa diganti invisible pas A eh yang A ini jadi S invisible pas S sama intercept yang S ya karena itu udah kuat banget deh cuman nyarinya juga susah ya nyarinya dari DC kan ada dua tuh dia eh pascal kan ada dua kan ddc-nya kan yang satu pasar ya kan invisible pas yang satu lagi krep pincer intercept yang S nah gitu cuma kalau nggak punya ya pakai yang A sama aja sih sebenarnya udah lumayan ya kita lihat Lord Mori wah Lord Mori ternyata nggak bisa nahan ya ini mungkin karena bon gua memang masih terbatas ya kalau mungkin ya kayak bonbon yang udah 20% teman-teman tuh gila udah nggak ngerti lagi tuh dia sini mungkin 36.000 36.000 ya mungkin kalau di leak atau nggak lawan buat mungkin bisa ya ketiga 35.000 lah masih masuk akal segala gua bilang dengan dan bon 20% and ya ini in Ayo 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 kita lihat usaha terakhir God Basah God Basah Oke ya sekali lagi gue mau ingetin teman-teman jangan lupa hari Senin ada banner Brazil ya Medici Gua sih sepertinya mengarah ke step-up Brazil karena Brazil itu banyak banget itu kalau 31 pun pasti yang lama-lama pun di-up juga teman-teman ya sama kayak Jepang kemarin yang Jepang yang mana yang Matsuyama itu ya 31 tapi begitu ya cuman itu agak mengerikan memang untuk step banner kayak begitu ya mesinnya step up si paling betul kuset 32.000 32.000 32.000 berarti kalau tanpa full power groundshot nyala masih 30.000 tapi kalau bon 20% ini Muller ini bisa 30-35.000 secara dia selain kurang lebih Oh ini karena mungkin gua ada kecidai Oke teman-teman segitu aja reviewnya untuk pas kali ini intinya pas kali ini dibilang bagus-bagus ya cuman mungkin kurang sempurna aja teman-teman tanpa auto-intercept ya segitanya videonya kali ini jangan lupa subscribe teman-teman kalau teman-teman kan boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati